soalnya kayak gini kita baca permohonan ya dengan harga penjualan sebuah HP sebuah 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 saya ngetik siapa yang ngetik Mang Aki berarti salah maka gitu ya oke sebuah dengan harga penjualan sebuah HP sebesar 2.200.000 Andi telah memperoleh untung 10% maka harga pembelian HP Andi adalah blablabla A Rp100.000 B Rp1.100.000 C Rp1.500.000 D Rp1.700.000 Rp2.000.000 oke kawan-kawan yang ditanyakan adalah harga beli sebentar yang diketahui adalah harga jual nih kita tahu bahwa harga beli itu sama dengan 100% dibagi 100% ditambah untung ya untung persentase untung dikalikan harga jual nah gitu maksudnya jadi 100% untungnya kan 10% ya ditambahin 100 berarti 110 oke langsung aja ya kali kan harga jual harga jualnya berapa Rp2.200.000 rupiah Akai ini persen-persennya coret-curet gitu ya ini no ini no coret aja cut-curet gitu jadi tinggal ini 22 ini sudah nolnya kesehatan ya ini 01 coret Oke satu ini coretnya ini 10 22 kan bisa dibagi 11 tuh ini coret ini di coret-curet itu dia 22-112 Akai jadi tinggal 100% di ini kan 310 ya 10 kali dua nolnya saat berapa 2000 200.000 rupiah kali kan jadi berapa Iya betul Rp2.000.000 berarti ini siapa HB HB alias harga harga beli Oh jadi ternyata harga belinya adalah Rp2.000.000 kawan-kawan ada adoption ada ternyata jawaban yang lewat itu yang eh begitu kan kawan ansen tidak-zain ini mantap kalau mantap next soal nomor cuh nah selalu hari pemasalah jalan-jalan jadi semua itu solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu karena dia jika harga dua kodi baju adalah sebesar 2.500.000 harga setengah rusin baju adalah blablabla A 750.000 B 1 juta rupiah C 1.000.000 D 1.300.000 E 1.000.000 Oke gede kawan-kawan kita tahu bahwa satu kodi satu kodai itu ya sama dengan 20 buah jadi kalau ada dua kodai berarti dua kali 20 40 buah kan kawan satu kodai itu 20 buah ah gitu kan ya kalau ada dua kodi berarti 242 jika harga dua kodi baju adalah 2.500.000 mau harga doko harga dua kodi itu 2.500.000 berarti untuk mencari harga perbuannya ya udah 2.500.000 rupiah dibagi 40 buah coret-coret gitu kan ya nolnya satunya 25 bagi empat itu dapet 56 kalimah nabian yang terlibat 24 kurangi 25-24 itu satu 110 aja dulu satu-satu juga boleh 100 bagi empat Iya betul 25 satu-satu dipakai nih tinggalnya berapa tuh 1212 ternyata 62.500 gitu kan ya jadi kalau setengah lusin setengah lusin itu kan satu lusin kita tahu satu lusinnya itu adalah 12 buah nah jadi kalau setengah lusin itu ada enam buah enam kali harga perbuannya adalah 62.500 kawan-kawan udah kalikan enam kali kaki kan sini aja dibawah ya enam kali lima 356 362 12 tambah 315 menoba 1636 tambah 137 punya 2 121 23 titik Oh ternyata harganya adalah 375.000 rupiah gitu kan ada dosen nggak ada ya yang salah nih sorry-sori ada salah ketik nih harusnya kalau ada yang 375.000 rupiah nih mana nih harga karena ini harga 2 kodi ya bukan satu kodi 375.000 ini harusnya kayaknya nih kayaknya tapi kalau misalkan ini harga satu lusin aja lah biar ada di option ya jangan setengah lusin satu lusin aja ah satu lusin berarti 12 kan oke setengah lusinnya kan itu 16375.000 kalau satu lusin 12 berarti ya enam buah itu adalah 375.000 jadi kalau 12 buah 790.000 jadi yang kejadian ya jangan satu setengah lusin tapi satu lusin aja kita ganti Akai ini kita ganti gitu kan kan ya pokoknya satu kodi itu 20 buah kalau ada dua kodi itu 40 buah jadi kalau diketahui harga dua kodi itu saat 2.500.000 untuk mencari tahu berapa harga perbuahnya ya ya udah 2.500.000 dibagi 40 buah yaitu 2 kodi jadi harganya 62.500 satu lusin itu adalah 12 buah ya udah berarti 12 kali 62.500 jadi 62.500 kali 122 kalimat 10 menambah 1224 tambah 152 kali jadi 612 526 010 4575 tambahin nolnya 2 antar di simon 2 12 13 titik 790.000 satu lusinnya begitu kalau luar aset hidup 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 sedih mantap kalau mantap naik soal nomor 3 ya selalu ya di pemasaran semuanya jadi semuanya plus solution berapa iya betul biar destinasi di tekan kan ya asalnya kayak gini kita bicarakan lagi bareng-bareng seorang penjual membeli dua lusin barang P dan satu gros barang Ki harga satu unit barang P adalah 100.000 rupiah dan harga satu unit barang Ki adalah seperempat dari harga barang P berapakah uang yang diterima penjual tersebut jika keuntungan yang yang peroleh sebesar tiga persen dari total penjualan Oh berarti kita harus cari tahu total penjualan total penjualan itu adalah total penjualan kita singkat aja jadi totpen ya totpen totpen aja lah total penjualan gitu totpen ya total penjualan sama dengan apa seorang penjual membeli dua lusin barang dua lusin barang berarti kalau saat kita tahu satu lusinnya satu lusin sama dengan 12 buah kalau ada dua sebat di 24 buah kawan-kawan dimana dan satu gros barang Ki nah kita tahu satu gros itu adalah 12 lusin 1 lusinnya ada 12 buah berarti 12 x 12 144 buah kawan-kawan eh satu gros itu dari 144 buah Oke ini ditambah 144 buah ini tetap penjualannya harga satu unit barang P yang ini ada 100.000 rupiah berarti 24 x 100.000 Oh kecil disinilah ah dan harga satu unit barang Ki adalah seperempat dari harga barang P berarti seperempat seperempat dari 100.000 Oke coret-coret berarti 25.000 Oh 20.000 rupiah eh AKE next apalagi berapa kau uangnya diterima penjual sebut jika yang memperoleh untung 30% Oh untung 30% ya udah kalikan dulu ini 24 x 1000 berarti 2.400.000 rupiah jadi tempat 100.000 rupiah ditambah 144 x 25.000 144 x 255 x 242 254 292 tambah 222 222 222 251 157 2x 482 482 120 10 15 16 33 lalu 63500 3600 tambahin nolnya 312 312 312 3 titik 13.000 jadi ternyata jawabannya 3.600.000 ditambah 2.400.000 berapa tuh iya betul 400nya tambah 364 3600 adalah 4 juta tambahin 2 juta jadi 6 juta rupiah Nah ini baru total penjualan ternyata dia untung 30% dari tetap penjualan ya udah kalikan 30% 30% 30% 30% 301 ratus ini coret nolnya 2 di jatuh nolnya 2 jadi 60.000 kali 30 Hai berapa tuh Iya betul 1.800.000 rupiah Untungnya 1.800.000 rupiah kan kawan harga belinya 6 juta jadi total penjualan ya uang yang diterima oleh dia itu adalah 6 juta atau 1.800.000 rupiah Oh berarti 7.800.000 rupiah ada ada ternyata jawaban yang lebih tepat itu adalah yang eh begitu kan manh ansen tidak minap iji-jiji sementap gitu kan ya jadi satu lucu 12 buah satu gros itu 12 lusin berarti ada 144 buah Nah gitu untuk mencari tahu total penjualan ya udah berarti 242 lusin karena dia membelinya 2 lusin kalikan dengan harga belinya 100.000 dan ada 144 satu gros itu 14 buah dikalikan harganya 100 perempat kan dari harga ini berarti 25.000 diperoleh 3.600.000 rupiah sama 2.400.000 jadi 6 juta untungnya 30% jadi 1.800.000 tambahin 6 juta jadi 7.800.000 begitu kawan agen X number for ya selalu hadapi masalah dengan semua jadi semuanya ipe-solution biar apa ya betul biar selesai gitu kan ya dua dekade yang lalu umur ayah adalah empat windu berapa umur ayah dua lustrum kedepan Oh berarti kita harus tahu dulu satu dekade itu berapa tahun gitu ya eh A 22 tahun B 32 tahun C 42 tahun D 50 tahun e-60 tahun Oke kawan-kawan kita harus tahu bahwa satu dekade itu sebenarnya satu dasar warsa satu dasar warsa jadi bahasanya nanti ada bisa satu dasar warsa bisa satu dekade itu sama dengan 10 tahun eh gitu ya kalau kalau satu abad berapa tahun dia kalau satu abad itu satu abad itu 100 tahun eh 100 tahun kalau satu windu itu sama dengan 8 tahun umur ayah dua dekade berarti 20 tahun yang lalu ada empat windu berarti 20 tahun yang lalu di sini 20 tahun 20 tahun ago 20 tahun ago di sini adalah Hai empat windu empat kali delapan berarti 32 kan 20 tahun yang lalu berarti umur ayah sekarang now itu adalah 32 ditambah 22 20 kan 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu kan 32 berarti umur sekarang itu adalah 52 kawan-kawan eh 22 ditambah 32 pertanyaan dah berapa umur ayah dua lustrum kedepan berarti ditambahin dua lustrum tambah dua lustrum itu dua kali jadi satu 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 tahun berapa tahun lima tahun kali lima ah berarti 52 ditambah 10 alias Iya betul 62 tahun nah jadi ternyata sepuluh tahun yang akan datang itu dua lustrum umur ayah adalah 62 tahun berarti kalau begitu jawaban yang menyebabkan yang eh begitu kan kawan-kawan andusren hidup hidup iji-ji-ji-ji mantap kalau mantap next soal number five nih selalu hadipin masalah tiga senyuman jadi semuai plus solution berapa Iya betul biar respirasi gitu kan ya mengakhirlah ada makin nih membeli satu rusin barang dengan harga 360.000 satu rusin berarti kita tahu tadi satu situ 12 buah ya pakai harganya berapa 360.000 berarti satu buahnya berapa tuh harga satu buahnya 360 bagi 12 kan kawan berarti 360.000 boleh kamu ditulis dibagi 12 36 bagi 12 dapat tiga kan Oh 30.000 rupiah ternyata harga satu buahnya maksud jika mengakol Oh ada mengakol nih adeknya mengakil dia jika mengakol kalau ingin membeli satu kodi satu kodi itu satu kodai itu ada 20 buah barangnya sama berapakah uang jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Mako ya udah 20 kali 30.000 rupiah berarti berapa tuh dua kali 360 pindahin 12345 12345 123 titik Oh ternyata mengaku harus bisa harus membayar sebesar 600.000 rupiah kawan-kawan kalau dia mau membeli satu kodi kan satu kodi itu ada 20 buah 51 buahnya ada 30.000 dari mana 30.000 ini dari harga satu rusin satu sini terpilih 60.000 berarti satu di sini ada 12 buah berarti 360 bagi 12 loh 30.000 jadi kalau begitu jawabannya melibatnya mana Iya betul yang A begitu kan kawan-kawan unsend hidup-hidup didi sedes mantap